Mengapa kita tidak mengirimkan tank Harimau ke Ukraina? Kan lumayan bang bisa dites, nanti kalau berhasil pasti laku tanknya. Pertama, kita itu non-block. Kalau kita membantu seperti itu, sama saja kita memihak ke Ukraina. Kedua, TNI Akatan Darat saja belum mengoperasikan tank ini. Gimana kita mau kirim kalau tank ini saja belum masuk dalam inventaris TNI? Ketiga, harganya yang mahal. Harimau punya harga yang hampir setara dengan MBT besar lainnya. Jadi kita pasti mikir-mikir lama untuk mengirimkan tank ini sebagai bantuan. Terakhir, kebutuhan dalam negeri masih banyak. Tank ringan kita saja sudah banyak yang uzur dan mendesak untuk diganti dengan Harimau. Nah, masa iya? Ukraina terdikasih tank baru terus TNI masih pakai Simbah terus. Negara-negara Eropa yang kemarin janjiin Leopard saja, sedikit akhirnya yang mengirim. Karena masing-masing lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya daripada memberikan bantuan ke negara lain.